Assalamualaikum Wr. Wb Demikian Baik Baik Terkait dengan tiga hal tersebut Pendidikan Kesehatan Dan lapangan pekerjaan atau kemakmuran Itu merupakan alat ukur Sebuah keberhasilan pemerintahan Disebut dengan IPM Indeks pembangunan manusia Indeks pembangunan manusia menjadi penting Pembangunan manusia menjadi penting Bukan berarti pembangunan infrastruktur Bangunan dan lain-lain itu tidak penting Tapi dengan membangun sebuah Sumber daya manusia yang baik Berkualitas, sehat Insyaallah Provinsi Banten bisa akan maju Nah pembangunan ini Tidak melulu Berupa pembangunan fisik Kita juga harus mengutamakan pembangunan Non fisiknya Yaitu pembangunan manusianya Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Kita bisa mencontoh Mohon maaf Saya terpaksa harus mencontoh Negara Singapur Tidak memiliki apa-apa Mereka hanya memiliki sumber daya manusia Pendiri negara Singapur Fokus Bagaimana mereka mengembangkan Sumber daya manusianya Hari ini Kita harus bisa mencontoh Karena apa Provinsi Banten punya semuanya Tapi sumber daya manusia kita masih tertinggal Apa penyebabnya? Karena akses pendidikan belum merata Provinsi Banten ada 9.700 km persegi luasnya Tapi kita hanya menyoroti Seakan-akan Provinsi Banten hanya tangrang Padahal kita masih punya Lebak Kita masih punya Pandeglang Kita punya Cilgon Kita punya Kabupaten Serang Kota Serang Oleh karena itu Tiga hal tersebut menjadi kunci dasar Dan bagaimana tiga hal tersebut bisa terlaksana Pembangunan sarana-perasarana pendidikan Sarana-perasarana kesehatan Dan pembangunan infrastruktur Agar kolektivitas terjadi Sehingga tidak lagi orang desa Mengejar kemakmuran ke kota Orang desa tidak perlu lagi Mencari mengadu nasib ke Jakarta Karena apa? Jakarta butuh Banten Kita bisa memproduksi pangan Kita bisa memproduksi laut dan sebagainya Untuk kita menjadi supplier Atau penyedia bagi warga di kota Insya Allah Tiga hal tersebut harus kita utamakan Pendidikan yang berkualitas Berkeadilan dan merata Pelayanan kesehatan Pencegahan dan sebagainya Dalam rangka mengentaskan stunting Mendapatkan pelayanan kesehatan Yang berkeadilan, merata Jangan sampai lagi warga Banten Sampai di rumah sakit tidak dilayani Karena rumah sakitnya penuh BPJSnya tidak ada Atau ketidaktahuan yang lain Sedangkan wilayah kita luas sekali Kasian mereka naik ambulan Sampai di rumah sakit Mereka suruh pulang lagi Itu tidak boleh lagi terjadi Di Provinsi Banten Ketiga Semua itu akan sia-sia Saat mereka tidak memiliki pekerjaan Kita sadar hari ini Provinsi Banten Masih menjadi Kota atau provinsi Yang dengan tingkat pengangguran yang tinggi Ini menjadi PR buat kita semua Menjadi target bagi kita semua Menyelesaikannya Dan insya Allah Andra Soni Dimiyati Telah menyiapkan beragam program Kita punya Lima Misi Delapan program Dua puluh empat program turunan Yang insya Allah pada kesempatannya Nantikan kami sampaikan Salah satu yang ingin kami sampaikan Program mandalan kami adalah Bang Andra Bangun jalan desa sejahtera Kedua Program kami adalah Desa tangguh Bantuan keuangan Lebih besar lagi Kepada desa Agar desa bisa lebih mandiri Nah Durang lebih itu Nanti yang lain-lainnya Kita harap pada kesempatan yang lain Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!